Halo semuanya, welcome back to my channel, Yunuro Project. Kali ini, Honda mempunyai motor Matic baru yang unik, dengan basis mesin yang mirip dengan Honda Beat. Nah, kalau dilihat-lihat dari segi desainnya, kalau di Indonesia itu, dia seperti Honda Spacey. Motor Matic terbaru ini adalah Honda Vision 2021, yang memiliki bagasi cukup luas di motor sekelasnya. Bagasi penyimpanan di bawah jok Honda Vision 2021 ini berkapasitas 16 liter nih teman-teman. Kalau dengan kapasitas sebesar itu, bagasinya bisa menyimpan untuk satu buah helm half-face, dan itu pun masih ada sedikit space. Bisa untuk menaruh sarung tangan, atau kacamata, buku kecil, ya apapun lah yang, pokoknya yang barang-barang yang tidak terlalu besar itu masih bisa dimasukin lagi. Dan salah satu uniknya, di bagasi Honda Vision 2021 ini, terdapat port USB charging, yang bisa dipakai kalau teman-teman handphone-nya lobet. Nah, teman-teman langsung bisa charge aja nih, di bagasinya. Jadi, untuk para ojol-ojol kayak gitu, akan terbantu banget nih dengan Honda Vision 2021 ini. Untuk ukuran bagasi dari Honda Vision 2021 ini, hampir mirip dengan ukuran bagasi milik Honda Vario 125 nih ternyata. Mengutip dari situs resmi Astra Honda Motor, bagasi U-Box di bawah jok Honda Vario 125 berkapasitas 18 liter. Wah, jadi lebih besar 2 liter dari Honda Vision 2021 nih teman-teman. Tapi, untuk motor metik sekelas Honda Vision 2021, ukuran bagasi ini cukup luas. Apalagi, Honda Vision 2021 sudah memiliki basis mesin yang sama dengan Honda Beat. Kalau kita bandingkan sama Honda Beat, ukuran bagasi Honda Beat itu aja berkapasitas 12 liter nih teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk mesin dari Honda Vision 2021, menggunakan mesin ESP, 109,5 cc. Mirip dengan mesin Honda Beat di Indonesia. Terus, untuk tenaga yang dihasilkan sebesar 8,6 dk pada putaran mesin 7.500 rpm. Dan untuk torsi puncaknya mencapai 9 nm pada putaran mesin 5.500 rpm. Kalau diperhatikan, Honda Vision 2021 juga punya aura ala skutik Honda SH seris yang premium. Nah, untuk Honda Vision 2021 ini baru ada di Vietnam. Jadi, kalau di Indonesia itu sempat beredar Honda Spacey. Nah, desainnya itu seperti Honda Spacey. Jadi, Honda Vision itu jadi kayak pembaruan dari Honda Spacey gitu loh, karena mirip-mirip. Untuk harganya, Honda Vision 2021 di Vietnam baru-baru ini mengalami kenaikan harga, karena pandemi COVID-19. Harga jual untuk Honda Vision 2021 berkisar di angka 33,9 sampai 39,8 juta V&D. Atau kalau di rupiah itu sekitar 21 sampai 24 jutaan. Tentunya, harga tersebut lebih mahal dibandingkan harga Honda Beat di Indonesia, yang dijual antara 16 sampai 17 jutaan on the route Jakarta. Malahan, harga untuk Honda Vision 2021 di Vietnam ini mirip dengan harga jual Honda Vario 125 dan Honda Vario 150. Soalnya, untuk Honda Vario 125 dan Honda Vario 150 sendiri dibanderol antara 21 sampai 24 jutaan on the route Jakarta. Oke, sekarang kita berpindah ke sistem pencahayaannya. Untuk sistem pencahayaan, dari Honda Vision 2021 ini masih menggunakan bohlam nih teman-teman. Jadi headlamp, terus lampusen, sama stoplampnya itu masih menggunakan bohlam. Selanjutnya, kita pindah lagi ke sektor kaki-kaki. Untuk sistem peredam kejutnya, dari Honda Vision 2021 di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik. Dan untuk yang suspensi belakangnya, menggunakan satu sok yang sebelah kiri aja tuh. Terus, untuk sistem pengereman dari Honda Vision 2021 ini, di bagian depan sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk yang rem belakang, masih menggunakan rem tromol. Dan salah satu kecanggihan dari Honda Vision 2021 ini, dia sudah menggunakan K-less. Jadi, untuk keamanannya sudah terjamin dibandingkan masih menggunakan yang model magnet. Bergeser sedikit ke sisi kirinya, sudah ada juga bagasi kecil ya di sini. Jadi yang bisa tertutup, seperti model-model Honda PCX. Jadi, kalau teman-teman taruh handphone di sini, terus pas hujan, tidak usah takut handphonenya basah, karena bisa ditutup. Selanjutnya, kita berpindah lagi ke bagian speedometer. Untuk speedometer dari Honda Vision 2021 ini, menggunakan perpaduan antara digital dan analog. Oke, jadi gimana nih menurut teman-teman, untuk Honda Vision 2021 tersebut? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu kan, ada orang Honda nonton, terus, wah bisa nih. Honda Vision masuk ke Indonesia lagi kan, tapi dengan penerus dari Honda Spacey gitu kan. Mungkin bisa jadi Honda Spacey yang buat 2021, atau mungkin bisa tahun berikutnya, 2022. Yup, gue rasa cukup sampai di sini aja informasi yang gue bisa sampaikan mengenai Honda Vision 2021. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue. Apalagi yang nonton sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan share. Terus, kalau teman-teman punya masukan atau saran, buat konten atau buat channel gue ini, bisa bantu di-comment aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau bisa juga follow Instagramnya di atyunuroproject. Soalnya, selain di Youtube, biasanya gue akan informasikan juga atau gue posting juga nih di Instagram. Jadi di Instagram nanti akan menambah informasi lebih lanjut dari channel ini. Oke deh, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 berikutnya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.